Halo assalamualaikum ketemu lagi dengan aku indah ibunya ayaran hari ini kita mau bikin mini backpack dari berca ya ini buat di tempat tisu yang ukuran kecil eh bagaimana cara bikinnya ayo kita mulai Hai jadi banyak kita perlukan itu adalah dua lembar outer dengan dan dua lembar inner dan selain itu kita juga butuh tali masing-masing dua itu bisa untuk untuk daerah atas dan untuk penutupnya dan satu lagi dua lagi untuk tali cangglongnya masing-masing masing-masing juga ada aku setakan dipolah ya terus selain tali kita juga membutuhkan karet sekaretnya itu lima senti red kecil aja nanti untuk dia mengaitkan itunya kancingnya terus mari kita mulai menjahitnya kita gunting cekis dulu untuk penanda tengahnya kecil aja jadi jangan sampai satu ke satu kampung posisinya sudah ada ya di polanya itu yaitu empat dari atas tapi sebelumnya kita cek dulu yang untuk tali canggingnya itu jantung cali cantol atas dan tali cantol ke tali yang bawah yang yang dua itu baru lagi yang vertikal baru setelah itu kita jahit tak tutup dengan yang horizontal ya nah kalau semua tali dan karet bagian belakang sudah selesai kita jahit kemudian kita gabungkan bagian belakang tadi yang sudah bertali dengan bagian depan kita jahit dulu bagian bawahnya nah setelah kita jahit bagian bawah yang kita lakukan kemudian adalah sebelum menjahit bagian tepinya kita tandai dulu dari eh jahitan bawah itu itu nanti fungsinya untuk melipat disini aku memakai 2 cm dari yang sudah kita tanda-tanda itu kita lipat kedalam kita gabungkan bagian depan sama belakangnya seperti ini dan pastikan jahitan itu lurus terus kita pin biar dia tidak bergeser masing-masing kanan dan kiri setelah kita pin atau jarum bentul baru kita jahit tepinya sampai di kebagian atasnya nah setelah selesai kita jahit bagian kanan kirinya kita balik sisi bagus di bagian luar lalu kita taruh dulu kalau bagian luar sudah selesai kita kemudian menjahit bagian dalam cuman untuk bagian dalam ini aku memakai teknik yang lain yaitu aku jahit dulu semuanya ke maksudnya ke selain yang bagian atas lalu aku akan membuat cupitan atau boxy di bagian bawahnya panjangnya sesuai dengan yang tekoan yang bagian luar tadi cara membuat boxy nya itu adalah kita posisikan bahan seperti itu dan kita pastikan bahwa jahitan kampunya itu ketemu jadi bisa kita rasakan sini aku ada di tutorial ku yang bikin box nah itu setelah kita yakin bahwa dia benar-benar ketemu bagian jahitannya kita jahit itu harus tegak lurus ya jadi tegak lurus jahitan dengan jahitan lakukan pada sisi satunya juga sudut satunya sehingga dia membentuk boxy di bagian bawahnya nah setelah kita jahit kita potong kelebihannya sudutnya jadi biar rata dan tak lebih rapi lalu kita masukkan bagian otor tadi ke dalamnya jadi ini enggak usah dibalik tapi otor langsung dimasukkan kita rapikan bagian atasnya jahitan ketemu dengan jahitan salah satu diarahkan ke luar satu ke dalam maksudnya ke satu ke belakang satu ke depan jadi tebalnya kampuh itu merata kita pin lalu kita jahit keliling sisakan sedikit ruang untuk bukan nah ini aku sudah selesai menjahit aku agak bagian otor kemudian kita keluarkan melewati lubang bukaan itu kita rapikan bagian atasnya lalu dijahit tindas keliling selamat menikmati nah setelah kita jahit tindas bagian atasnya yang kita lakukan kemudian adalah menjahit kancingnya di bahanku yang ini dia agak lebih kecil dari yang sebelumnya itu aku coba dulu masukkan tisu dalamnya lalu disini aku dapatkan posisi kancingnya itu di 6,5 cm dari atas jadi ini bisa sesuaikan juga dengan bahan yang teman-teman punya sudah jadi mini backpack tempat tisu kita manis dengan kancing lopek-lopeknya bisa dijadikan untuk souvenir pernikahan buatan sendiri oke makasih ya thank you for watching jangan lupa to subscribe like dan sharenya komennya aku tunggu sampai ketemu di tutorial ku berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh